saya dan Aisyah ini kaya atau miskin kaya atau sederhana tau dari mana hartanya banyak atau tidak itu dulu tuh hartanya banyak atau tidak tau dari mana nih gini gini satu beliau punya aset satu rumah di Madinah dijual lakulah rumah itu kalau dikonversi sekarang harganya kurang lebih 40 miliar dengan kurs sekarang karena dinar emas kan gak berubah bu tapi naik terus dikambing di masa nabi segitu sampai sekarang pun segitu tapi kan naik milihnya naik terus mas durukan 300 ribu sekarang sudah 1 juta lebih kan kurang lebih 40 miliar begitu dijual terjual maaf begitu terjual laku itu 40 miliar itu langsung disodakohkan kepada penduduk Madinah tanpa tersisa maaf ya saya bukan katakan untuk diikuti bukan saya katakan untuk dipelajari jangan ibu pulang dari sini jual rumah bukan awas jangan salah belajarnya jangan salah lihat satu itu dulu dua beliau dapat sodakoh dari sahabat-sahabat lain karena nabi dan keluarga gak bisa dapat zakat beliau ngajar dan seterusnya dengan ikhwas dapat sodakoh 100 ribu dinar kurang lebih hampir sama 40 miliaran lah kalau sekarang itu begitu dapat sodakoh dibagi dengan istri-istri nabi yang lain bagian beliau 70 ribunya 70 ribu bagiannya itu itu langsung disodakohkan seluruhnya tanpa kecewa lalu apa kehidupan kesehariannya ini yang tadi saya katakan konsisten menjaga petuah nabi sampai nabi wafat ternyata selama hidup dengan nabi walaupun ada harta hantanya dipakai ibadah dikelola dengan baik jadi polanya begini saya cukupnya berapa ini maksud saya yang Allah titipkan buat saya dan keluarga berapa maka lebihnya itulah ibadah saya yang Allah titipkan lewat harta itu jadi bukan untuk diupdate status punya rumah baru boleh diupdate yang baik-baiknya untuk inspirasi nanti kita balikkan ke Sayyidah Aisyah kebutuhan satu bulan misalnya 10 juta dapatnya 20 juta untuk tabungan anak dan sebagainya 5 juta lalu disiapkan anak mau jadi apa mau pengen jadi dokter pengen jadi ilmuwan ditabung terus sampai tercukupi semuanya siap selesai tuntas semua sudah selesai maka ketika dapat lagi oh ini 10 juta ini 5 juta yang lebihnya 5 juta bukan sisa yang lebihnya 5 juta hakikatnya adalah titipan Allah ibadah saya lewat harta itu yang mudah bagi Allah menitipkan pada hamba yang lain cuma dititipkan pada kita karena ibadah kita kita dipandang bisa menggunakan harta salah satunya kan ibadah itu 4 tipenya pakai kedudukan semakin tinggi kedudukan tanda tangannya itu bisa membuat orang lebih soleh suami ibu pejabat di kantor tanda tangan waktunya sholat karyawan yang muslim diharapkan sholat begitu sholat dengan tanda tangan itu semua orang yang sholat dapat pahala pahala yang sama ditransfer kepada yang tanda tangan tanpa dikurangi sedikitpun mahal ada orang dengan ilmunya ngajar setelah diajarkan ibu amalkan ngerangkan tahajud malamnya ibu tahajud ketika ibu tahajud orang yang berilmu ini dapat transferan pahala tahajud dia tanpa dikurangi sedikitpun baik orang itu punya kedudukan orang ini punya ilmu saya ilmu cukup sedikit kedudukan tidak terlampau banyak tapi Allah limpahkan harta susul ibadah lewat sini kebutuhan keluarga berapa anak-anak rencananya apa lebihnya ibadah saya lewat sini ada yang tidak pakai harta ada yang tidak pakai tenaga maaf kedudukan ada yang ilmunya belum banyak tapi dia punya tenaga yang pakai ilmu Ali yang pakai kedudukan Abu Bakar yang pakai harta Ufman tapi Bilal kedudukan tidak tinggi harta tidak banyak ilmu tidak luas maka beliau andalkan suaranya Allahu Akbar Allahu Akbar Nabi komen kalau Nabi sudah komen rumusnya kita tidak perlu ikut komen lagi cukup like and subscribe maka ketika Nabi komen Bilal langsung like sahabat langsung subscribe apa komen Nabi aku mendengar suara terumpah kakinya Bilal di taman surga di surga jadi begitu Adam keluar kalimat Nabi Bilal nyimpulkan kata Bilal saya sudah Adhan saja dapat surga ngapain saya kaya-kaya Ufman saya tidak perlu kerja banyak saya mengambil ke masjid saja itulah keluar Fikih Marbot jadi kalau teman-teman yang aktif di masjid ini tahu tentang hadisnya akan semangat di masjid akan semangat nah ini poinnya jadi kalau kita kembali ke sini pada dasar yang tadi telah kita terangkan ya Saidah Aisyah beliau membagi kebutuhannya saya ditinggal oleh Nabi selesai Nabi meninggal dan beliau sepeninggal Nabi masih hidup selama 50 tahun beliau meninggal di usia 67 tahun masih hidup sepeninggal Nabi kurang lebih 50 tahun jadi Nabi meninggal itu usianya 17 atau 18 tahun selama 50 tahun beliau kan tidak boleh menikah lagi karena semua istri Nabi itu ibundanya orang-orang beriman tidak boleh menikahi artinya hidup sendirian anak biologis tidak ada yang ada anak adopsi maka apa kebutuhan beliau apa kebutuhan anak adopsinya cukup saja dengan apa yang telah diajarkan Nabi beliau itu kalau sehari cukup minum air putih kemudian kurma air putih kurma air putih kurma dan tidak pernah makan gandum 3 hari selama berurutan gandum itu di atas kurma jadi kalau makan gandum artinya mewah maaf berurutan itu begini hari pertama kedua ketiga gandum terus kalau kita misalnya hari pertama ayam kedua barbeku sapi ketiga misalnya kambing boleh tidak dilarang tidak dilarang tapi Sayyidah Anishyah menyimpulkan kebutuhan saya cuma ini saja saya butuhnya ini maka setiap hari pernah makan gandum kemudian tahan sampai 2 hari jadi yang dilakukan dengan segala harta yang Allah titipkan beliau mencukupkan kebutuhannya apa selebihnya dipandang sebagai sodakoh itu amal ibadahnya Sayyidah Anishyah jelas sekarang lihat diri kita Allah titipkan apa ikuti kalau dititipkan ilmu bagi dan kalau polanya Sayyidah Anishyah kalau punya ilmu tidak usah cari dunia bukan mau ibadah kita bicara tentang amal ibadahnya bukan proyeknya Sayyidah Anishyah jadi saya pun paling tidak suka kalau ada orang tanya berapa tarifnya saya tidak pernah minta apa-apa saya tidak pernah minta apa-apa sama persis kalau punya kedudukan punya jabatan punya apapun gimana caranya jadi ibadah nah keluar dari sini coba prinsip menata harta itu seperti itu di rumah keluarga butuhnya berapa setelah itu lihat paman lihat bibi lihat kerabat lihat anak lihat ponakan setelah itu lihat tetangga lihat kerabat itulah yang Allah titipkan melalui kita itulah Sayyidah Anishyah hidupnya digunakan untuk mengabdi mencukupkan hartanya untuk menjemput ajalnya dan setelah itu Allah muliakan wafatnya lahir di bulan syawal wafatnya sama dengan bulan kemerdekaan negara Indonesia bulan Ramadan Indonesia ini merdekanya bulan Ramadan hari Jumat bersamaan dengan 17 Agustus 1945 Sayyidah Anishyah wafat tanggal 17 Ramadan saya ulangi wafat tanggal 17 Ramadan dan usia wafatnya 67 tahun saat wafat kembali kepada Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati